Oke guys, selamat datang kembali di MySmellow Balik lagi sama gue, hello Oke guys, kali ini kita bakalan melakukan gacha time lagi di game Dynasty Legends Apakah ini akan menjadi gacha terakhir kita sebelum akun gue pensiun guys Ya siapa yang tau ya kan, kita jalanin dulu Dan juga gue bakalan bagiin kalian gif kode guys Di dalam game Dynasty Legends 2 Dan sebelum kita mulai lebih lanjut Jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya Kita langsung ke TKP, let's go Oke, jadi seperti yang kalian tau bahwa gue itu mainnya di server S6 guys Dan kalau misalnya kalian tau ya, sering liat gue nge-live Ini servernya udah pada sepi sih Nih ya, servernya udah pada sepi Dan juga udah pada pensiun Beberapa udah pensiun Dan juga ada yang udah gibain ID-nya ke orang lain Banyak banget gitu guys Dan kalau misalnya ini server udah pada bisa dibilang dead server Sudah sepatutnya si developer ini secepatnya untuk mer-server sih menurut gue sih Ya, jadi better dia mer-server secepat mungkin nih guys Karena yang pertama ketika gue mau melakukan daily Gue kesulitan untuk mencari teman yang ada di server untuk online ya Baik itu dari teman satu guild maupun teman-teman di luar guild yang lain nih Jadi yang gue liat itu dari guild yang lain tuh gak ada yang aktif lagi sih menurut gue Yang aktif itu tinggal Celestial sama Avenger doang nih Nah, masalahnya nih salah satu guild ini Si Avenger ini gak mau gabung sama Celestial Makanya ini tetep berjuang aja nih Avenger vs Celestial kayak gitu guys So, disini kita bakalan langsung aja gacha ya Nah, disini gue sudah mempunyai 134 tiket Yang kita bakalan habiskan langsung di gacha time kali ini guys Dan seperti yang kalian liat di dalam live gue ya Gue itu sudah dipinjemin akun yang namanya Suji guys Ya, bentar Yang namanya Suji Kalau misalnya kalian liat di dalam guild Anggota Nih Nah, ini nih Suji nih Jadi dia sudah Menyerahkan akun dia Untuk dimainkan kepada gue guys Sebenernya gue bilang sih sama dia sih Daripada dia pensiun ya kan Akunnya gak ada yang mainin Ya gue aja yang mainin Dan dibolehin sama dia Jadi, soon ke depan gue bakalan lebih sering Makin akun Suji Daripada akun LOJCK Dan buat informasi aja Kalau misalnya subscriber gue di bulan Juni ini ya Juni Menyentuh 5000 subscriber Gue bakalan giveaway akun LOJCK gue Kepada subscriber gue ya Nanti gue bakalan buatin video khusus Untuk giveaway akun gue LOJCK Nah, sementara Gue bakalan tetep mainin Antara akun Suji LOJCK Dan Dragon Vince Ya, ini nih Dragon Vince Jadi memang gue tetep main 3 akun disini ya Gue masih bantu-bantu si Dragon Vince juga Dan Ya, nanti gue bakalan giveaway Untuk akun LOJCK Soon ke depannya ya Kalau menyentuh 5000 subscriber Di bulan Juni guys Oke Ya, kita lanjut Untuk gacanya lagi Disini gue gak bakalan Maka teori-teori segala macem Langsung cikat Abis aja guys Sun Kwan Oke Gue butuh dakiau sih Jujur aja butuh dakiau sih gue Dan Di live tadi sih Ada beberapa yang nanyain kayak Bak, cara misalnya trik gacanya nih Untuk dapetin Sun Kwan gimana ya Wah, itu sih Gue sudah gacanya ratusan kali disini ya kan Itu gue gak menemukan Teknik yang sedemikian rupa ya Untuk Dapetin Hero-hero khusus gitu Kalau misalnya bisa ada triknya Wah, hero gore sih udah plus 10 semua ya Asli sih Plus 10 semua pasti Kalau misalnya Bisa dihentuin kan Sekali gacanya 10 kali Dapet Sun Kwan 10 kali dapet Sun Kwan Nah, sayangnya disini gue gak ada triknya sih Jadi cuman kayak Gimik doang Misalnya pake teori apa Pake teori apa Keliling kemana Kayak gitu sih Aduh Susah banget dapet dakiau Sumpah deh Gue gak bohong Susah banget dapet dakiau disini guys Serius deh Ntar kita ganti Ganti server Siapa tau server sial itu kan Ganti jaringan sih Lebih tepatnya sih Bukan server ya Jaringan Daki au mek Gila Ini teori ganti server Berhasil kah Ganti jaringan Ganti jaringan Ganti channel Nah, seperti yang kalian tau ya Di game ini tuh ada 3 channel Jaringan 1, 2, 3 Dimana Setau gue Kalau misalnya semakin Ramih channel lu Atau server lu Jaringan ini bakalan banyak sih Mentok sampe bawah gitu Kayak di Ninekuni tuh Sampe 70 guys Channelnya Ini cuman 3 nih Ini menunjukkan bahwa Game ini tuh sepi Kayak gitu ya Gue gak bisa hindarin sih Orang mau bilang sepi Yes, bener sepi Emang sepi gamenya Yang main juga sepi Gue gak bisa hindarin itu Gak bisa Gak bisa hindarin Bocor-bocor channel Ngejek game gue Misalnya kayak gitu kan Yang gue mainin Memang sepi Dan gue yakin Kayaknya si developer Juga udah mulai lesu Gitu ya Kalau misalnya Mau nge-upgradein game ini Ada fitur barunya Atau gimana Gue ambil contoh Kayak di bagian Dungeon team deh Dungeon team itu Kalian sering Sering nyangkut gak sih Disitu Coba deh Kalian komen di bawah ya Itu kalian sering nyangkut Atau gak Kalau gue sih Selalu nyangkut Setiap hari disono ya Gue gak tau ada masalah apa Disitu Tapi yang jelas Pasti nyangkut sih Pasti Gue gak tau juga Kenapa ya Ya mudah-mudahan aja Si developer Cepet benerin sih Kalau misalnya Semakin cepet Dibenerin ya Atau update Yang wow Yang gede banget Misalnya Nambahin story ya Ini story Gagak nambah-nambah Sumpah deh Story utama Kagak ada ditambahannya Sumpah Udah berapa bulan Gue nunggu Lelet banget gitu loh Kayak gak ada powernya lagi nih Si developer mau upgrade Game ini gitu loh Si developer aja Udah lesu Apalagi gue Yang mau mainin Ini nih Bahkan gue nge-live pun Gue akuin Viewnya lumayan sih Untuk nge-live game Dynasty Legends ya Karena kan gue Lebih berfokus Kepada penantang Sama ultimate ya kan Dimana ya Orang juga beberapa Ada yang butuh Tentang tips Untuk ultimate Dan juga kombinasinya Kayak gimana Kombinasi yang dipakai Yang gue pake itu Kombinasi apa Kayak gitu Nah di live itu Gue bakalan sering Membagikan tips sih Dan juga Bugnya dimana Errornya dimana Lebih ke kayak gitu sih guys Apa nih Gabungnya om Mengebos Asyap Nah Yang selanjutnya Yang bakalan gue bahas itu Disini ada kayak Cerita baru ya Ayah Percintaan Ini kayak banner Sunshanxiang lah Gue bisa bilang gitu ya Banner Sunshanxiang Dan Banner disini sih Bisa dibilang Ya kayak ngulang lagi sih Gue kira bakalan ada Banner limited lagi Yang wow gitu Sehingga menarik orang Untuk top up Kayak gitu ya Gue gak bakalan Bisa banyak Bahas banner ini sih Karena apa Gue sudah bahas Di banner yang sebelumnya ya Yang pertama kali muncul Dan Dan ini kayak Ngulang aja sih Kayak si developer Udah males banget Ada ide baru buat Ngedain event baru Gitu dulu kan Jedanya cuma berapa hari Ada event lagi Berapa hari ada event lagi Disini tuh udah Lama banget Gitu loh Ada apa dengan si Si ininya Si developer Dan disini kita bakalan Langsung Nge-read Gift code Yang mungkin kalian Tunggu-tunggu ya Kira-kira Bakalan dapet NMAX kah Kodenya adalah Whoopies Nah ini nih Kode ini gue dapet Dari Delanu Irawadi Seperti biasa Itu adalah intel gue Mengenai gift code Gue gak tau Dia dapet dari mana Yang jelas Kodenya berhasil Dapet 5 fragment epic 5 fragment legendaris Eh 10 ya 5 epic 5 legendaris 10 epic Dan juga Batu peningkatan ya Ya tetep gak ada Yamaha NMAX sih Tetep gak ada NMAX Dan Ya tetep susah juga sih Ya semoga nanti ke depan Ini game bakalan ada Merch server Dan juga Ada peningkatan Yang bisa menarik Player-player lama Mainin game baru Game ini lagi ya Semoga aja sih Ya Kita doakan aja Bersama-sama Karena gue udah spend Waktu lumayan banyak Walaupun untuk spend Duit gue gak ada ya Ya ada sih Cuma 16 ribu Untuk spend waktu Yang lumayan panjang Menurut gue di game ini ya So kurang lebih itu aja guys Menurut gue Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao